Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa lagi di rumah kebun channel Hari ini minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 Saya akan unboxing paket Dimana di dalam paket ini adalah Pupuk cair kalsium ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Paket saya akan buka Pupuk cair kalsium ini banyak sekali Berbagai macam merek-merek ya teman-teman Dan harganya juga bervariatif di setiap toko online ya teman-teman Pupuk cair kalsium ini saya beli Karena untuk keperluan tanaman-tanaman saya ya di rumah Khususnya tanaman buah anggur, cabai Dan nanti untuk paprika juga bisa Ini teman-teman isi paketnya sudah mulai terlihat Saya memilih merk ini karena disini ada kandungan unsur boronnya ya teman-teman Selain itu dan harga juga cukup lumayan terjangkau Dan ini bukan endorse ya teman-teman Ini pupuk cair kalsium boron atau K plus boron booster Dengan isi 500 ml ya teman-teman Dan saya lihat ya keunggulannya Mengandung hara yang seimbang Sumber nitrat nitrogen, kalsium dan boron Lebih mudah diserap oleh tanaman Berperan penting untuk pertumbuhan baru Ujung-ujung akar dan titik tumbuh tanaman Sayuran dan kulit buah lebih mengkilat Bentuk lebih mulus Daya simpan hasil panen lebih lama Kemudian manfaatnya ya teman-teman Manfaat dari pupuk kalsium cair ini adalah Tanaman tumbuh dengan sehat Dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang Hasil produksi meningkat Dengan meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah atau umbi Meningkatkan kualitas rasa, warna, kesegaran Dan daya simpan buah atau umbi Selanjutnya cara pemakaian 3-5 ml per liter air disemprotkan Dan 5-10 ml per liter air dikocorkan Untuk interval pengaplikasiannya 1-2 minggu sekali Dan yang paling bawah ini Terakhir kandungan unsur haraknya Oke teman-teman Saya buka tutup botolnya Dan saya akan coba Mengaplikasikan pupuk kalsium cair ini Ke buah anggur saya Disini ada 1 botol air Bekas air botol mineral ya teman-teman Dengan kapasitas kurang lebih 600 ml Sedangkan disini saya akan ambil Pupuk kalsium cairnya Dengan dosis yang paling rendah dulu Yaitu saya ambil 3 ml Berbanding dengan 600 ml air Semoga setelah menggunakan pupuk kalsium cair ini Buah anggurnya tidak pecah-pecah lagi Ini saya ambil pupuk kalsium cairnya Sebanyak 3 ml ya teman-teman Kemudian saya masukkan ke dalam air Mineral sebanyak 600 ml Selanjutnya botol yang sudah tercapur Dengan pupuk kalsium ini Saya tutup dengan kepala spray ya teman-teman Mohon maaf Ternyata kepala spraynya tidak cukup Nanti saya akan ganti terlebih dahulu Dengan botol yang lebih kecil Dan ini botolnya sudah saya ganti Ke botol yang lebih kecil Kurang lebih ukurannya 500 ml Sedangkan itu sisanya nanti saya akan tuangkan Setelah terpakai nanti ya teman-teman Sekarang pupuk kalsium cair siap diaplikasikan Dan saya akan coba aplikasikan ke Kuah anggur minel ya teman-teman Ini dari Nine yang sudah siap diaplikasikan Menggunakan pupuk cair kalsium Nanti hasilnya terlihat setelah beberapa minggu kemudian ya teman-teman Dan ini buah anggur yang sudah terlihat pecah-pecah Serta kulitnya juga terlihat burik atau kusam Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Yaitu unboxing dan pengaplikasian pupuk kalsium cair Nanti kita tunggu beberapa minggu kemudian Setelah menggunakan pupuk kalsium cair ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya Semoga bermanfaat dan jangan lupa Mohon bantuan dan dukungannya Untuk di subscribe, di like dan di komen di kolom komentar Agar channel ini cepat berkembang Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh